Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini gue kembali lagi bikin video sama Om Yanto Dari BigJautotronic, apa kabar Om Yanto? Baik Di mana? Di sana ya? Oke, di video kali ini gue kembali sama Om Yanto Karena Om Yanto ini ahli nih, expertise di bidang audio kan Saya mau orang kampung pak Paling bisa, paling gak gue ngeles nih Nah, sekarang gue pengen ngajak kalian notif bareng gue lagi nih Nongkrong otomotif, karena disini gue akan membahas tentang audio Nah, ini Om, ini ada satu fenomena yang patut untuk diangkat dan dibicarakan Oke Jadi yang pertama itu adalah, bisa gak sih? Ya Bisa gak? Bisa gak? Apa nih? Belum nyampe pesennya Bisa gak sih? Sumpah begitu doang Itu kan maksudnya teknik Oh, harusnya Om Yanto bilang Oh, bisa Bisa Kita ulang ya Bisa gak om? Bisa dong Bisa apa emang? Hah? Itu dia maksudnya Jadi gini Jadi gini Bisa gak sih kalau misalnya kalian punya mobil standar nih Audio speaker nya standar Nah kan Itu bisa gak sih sebenernya dimaksimalin Ya Contohnya, gue udah bawa ini adalah speaker si Obri nih Speaker depan Obri Speaker dari mana? Dari Obri Lu copotin Iya Keren amat Wih Bisa nyopotinnya? Enggalah Kan tadi ya kak? Iya banget Kesini udah bawa speaker brio dia dicopot Bukan ini ya Jadi tadi gue minta tolong sama anak buahnya Oh Oke Minta kau ngecopotin dong Speaker gue ngecopotin Nah ini dia nih Saya aja gak tau dia bawa tenteng-tenteng speaker beginian Nih, ini speaker nya Obri Dengan ketentuan brio tipe S ya Yang paling murah Gue gak tau kalo misalnya tipe E atau tipe RS tuh Sorry Speaker nya beda apa engga Cuman yang gue tau kalo tipe RS Itu dia sudah ada Twitter nya Om Oh gitu Iya Karena kita Obri ini adalah brio jelata Tipe paling rendah Akhirnya ya begini doang speaker nya nih Oke Gue gak ngerti nih Om ini kayak gimana Intinya adalah Bisa gak sih kalo audio mobil standar itu Kita upgrade Bukan di upgrade ya Kita maksimalkan Jadi maksudnya speaker ini mau dibuat enak gitu? Iya dong Kalo ini ya So-so lah Kalo untuk dengerin lagu kan Kemarin kita udah ganti head unit Pake Mirai kan Iya Harusnya udah lebih enak kan Terus? Ya Dengerin lagu enak Oke Yang dicari apanya? Kemarin jadi gini Om ceritanya Iya Ini temen-temen juga harus tau ya Iya Kemarin itu Gue lagi main ke tempat temen gue Diracunin tuh Mobilnya tuh audionya udah 60 juta lah katanya Oh gitu Gue udah duduk sama dia nih Cobain tuh katanya duduk Pas gue baru masuk gue bilang Setel lagu lo di Gue setel nih Teg Duh Wah Hahaha Bener Om Gue kaget kan Ih Karena musiknya Kayak masuk ke hati gitu Iya Bukan karena lagunya bagus Itu lagunya memang kesukaan gue Cuman kayak Nada yang diterima oleh lingga gue tuh kayak Gitu loh Makanya gue penasaran banget Tapi kan itu dia abisnya 60 juta boy kemarin Nah sekarang nih kan Maklum mau Aku tuh Guitnya lagi Aduh Inilah pokoknya lagi agak-agak serut dikit Hahaha Gimana caranya Bisa gak sih kalo kita maksimalin gitu Oke Jadi sebelum kita membahas mengenai speaker yang mas Algi bawa-bawa tenek-tenek kesini Ditaruh di meja ini Kita akan bahas dulu mengenai sound system itu apa Oke boleh boleh Kayak gitu kan Bener 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 Jadi gini Apapun ceritanya Pada saat kita sudah ngomongin sound system Oke Kita sudah berbicara dengan rambat gelombang suara Tuh dalam ya Tuh Hahaha Gue berasa lagi kembali kepada era dimana gue menggunakan seragam Belajar fisika Gelombang suara itu kan fisika Iya makanya itu Iya Nah suara Itu Kita Pasti pada saat kita dulu tuh Bukan sekolah sih ya Diajarin sama guru dulu Iya sekolah ya Kita sekolah ya Hahaha Itu Mulai dari Freaksasi 20Hz Sampai 20 ribu Ribu Di bawah 20Hz Kita udah gak bisa denger dulu Itu kalo gak salah bisa denger kelelawar ya Nah Kucing Eh kok kesini itu nuncuknya Hahaha 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 Bercanda sorry loh Nah Di atas 20 ribu Hz pun kita juga gak bisa denger Itu kalo maksudnya Ultra Ultra ya Iya Apa namanya ultra rapa lah Begitulah pokoknya Nah dari freaksasi 20Hz Sampai di 20 ribu Hz Itu terbagi menjadi beberapa bagian Ya Ada yang disebut dengan subwoofer Subwoofer Ada yang disebut dengan mid bass Mid bass Ada yang disebut dengan mid ring Mid ring Mid ring Ring Oke mid ring Mid range Ada yang disebut dengan Mid range ya Ya mid range Udah mid range ya Bener ya Ada yang disebut dengan twitter Twitter Instagram Dan Oh bukan Oh bukan Twitter ya Twitter Twitter itu speaker yang kecil Ya 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 Ada lagi yang super Twitter Super Twitter Yes Berarti ada 5 bagian nih Iya Subwoofer Subwoofer Mid bass Mid ring Twitter Twitter Super Twitter Ya ada 5 Nah Yang dipasangkan di mobil Brio ini Ya kan Cuma satu speaker Gimana bisa enak Gimana bisa enak Kata siapa satu om Enggak Empat dia Empat Empat Tapi jenisnya kan cuma ini Iya sih Kita harus tahu nih Ini speaker itu menghantarkan area frekuensi berapa sampai berapa Ini apa ini Subwoofer Mid bass Mid bass Mid bass Oh Twitternya gak ada ya Enggak om belum bikin Nah Itu kekurangan yang salah satu Ini dia menghantarkan area frekuensi sekitar 80Hz sampai sekitar 5000Hz Oke Ya Nah 5000Hz ke atas itu gak ada Itu yang menyebabkan pada saat kita dengerin sound system di mobil Brio nya situ Kok Twitternya Hai nya kok buntung ya Suara symbolnya kok gak ada nih Vokalnya enak Ya Tapi kok suara atasnya ilang Ilang Karena gak ada Twitternya Oke Terus kemudian kita cari-cari Twitternya nih Hai nya kok gak ada Yang pada akhirnya kita masuk ke dalam sebuah menu yang ada di head unit Ada Tribble Ya Tribble nya dinaikin Ada Tribble ada bass gitu ya Begitu di Tribble nya dinaikin Tetep aja High nya gak muncul Tapi mid high nya yang muncul Gitu Suara vokal atasnya yang muncul Kurang tetep kurang Nah Tidak cuma itu Kita juga masih mencari yang namanya Bass Itu pasti Itu udah hukum itu Pada saat kita mendengarkan sebuah musik Pasti kita akan mencari yang namanya low frequency Namanya subwoofer atau low Ya Ini gak bisa mengantarkan area frequency 80Hz ke bawah Itu yang membuat suaranya jadinya gak enak Kok bass nya gak enak ya Karena kita itu terbentur dengan speaker ini Kita mencari bass yang pada akhirnya Kita masuk lagi ke dalam sebuah menu di head unit Di sana ada yang namanya bass Dinaikin Tuk 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 naik bass ya Nah ini Bass nya memang naik Tapi sember Tapi sember Tapi sember Bener Ini Sember Kan gitu Setuju Nah Kemudian ini bisa dimaksimalkan menjadi lebih bagus gak? Bisa Kenapa tidak Nah itu Ini 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 kuncinya nih buah ini Bisa Yang pertama Setelah tadi panjang nih Setelah tadi panjang ledekin obri ya kan Yang pertama Sama Sama Gue masih geli Menteri ada 5 bagian deh SaLbuber Meed bass Epic Иya MA Tapi aku pada C 보� Kalau mobil-mobile standar itu biasanya Mungkin karena LC gizi ya Karena low cost ya Tapi kalau mobil-mobil kayak Contoh ada Avanza gitu Itu dia standar keluar dari pabrik Sama aja Cuma satu doang? Satu doang Cuma dia ada twitternya Oh ada mid-pass dan twitter Tergantung tipe mobil nih Beriwa ada sih twitter yang RS Yang RS yang paling tinggi 200 jutaan ya kalau gak salah Baru ada twitternya ya Beli mobil 200 juta baru ada twitter Waduh kacau nih Kalau misalnya kayak ini Misalnya apa ya mobil paling baru HRV, HRV Sudah ada HRV tuh dapat apa ya? Mid-pass Mid-pass kayak gini Persis kayak gini Sama? Ya Habis-habis sama Mobil-mobil start itu Habis-habis sama begini Oke mid-pass Mid-pass Twitter Twitter Itu doang Oh jadi However mau mobil semahal apapun Biasanya rata-rata cuma dapet dua ini Kecuali Mobil yang sudah BMW Oh BMW Mercy Kemudian ada lagi CRV yang baru CRV Yang dia sudah Rockford Nah itu dapetnya apa aja? Itu sudah ada twitter Mid-pass Depan belakang Kemudian ada subwoofer Udah ada amplifier Oh oke Ya Oke Kemudian ada Masjah cek 9 Cek 5 Berarti Intinya yang mobil-mobil sudah agak mewah Iya begitu Ayo lanjutin lagi Pas yang tadi Oke kita bahas mengalai Brio ya Gue gelipah katanya tadi Brio yang mau dapet satu beginian doang Oke Jadi sebenarnya Ini Ini kekurangannya di Mobil yang Brio Karena memang dia Speakernya cuma dipasang ini doang Ya Twitternya belum ada Ya Kemudian pada saat kita mau menaikkan Speaker standar itu menjadi suaranya bagus Yang paling pertama adalah Kita harus menambahkan Twitter 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 buat high nya Buat suara tingginya Buat suara tingginya Gitu Carilah Twitter yang bagus Tapi gak mahal Ada itu Tinggal tambahkan Twitter Satu lagi Sama subwoofer Subwoofernya gak perlu dibuatin Box di belakang yang gede-gede Gak perlu Pakai subwoofer yang Sudah jadi yang aktif aja Ditaruh di belakang Di bawah jok berarti Di bawah jok Udah cukup Berarti nambah dua item doang Dua item aja Twitter Sama subwoofer Kalau misalnya ERS kan udah ada Twitter Berarti tinggal nambah subwoofer doang Tinggal tambah subwoofer aja Supaya dia dari Frekuensi bawah Tengah atas ada Gitu ya Semua ada Tapi ada satu syarab lagi Apa tuh Harus tambahkan dengan Processor 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 Oh ini yang kemarin dibahas Sama si Albert juga Processor DSP ya Digital Sound Processor Karena zaman saat ini Sudah ada yang namanya Processor Yang sudah ada amplifier Processor built-in amplifier Nah ini Menarik kan? Perkembangan teknologi Betul Dulu gak ada Dulu tuh Yang dulu tuh Papa aku tuh suka Tapi dia kayak ganti power Yang ditaruh di bawah kolong tuh Dulu power Ampli Banyak lah pokoknya Kalau sekarang gak ya Enggak Sudah Sudah ada di ISPI Berarti Kalau misalnya Memaksimalkan Speaker standar pada mobil kalian Ini tadi Kalau dari Om Yanto ini Ada beberapa poin Sebenarnya Bukan diganti ya boy Jadi tetap Kalian pake speaker bawaannya Tapi ada bagian yang ditambah Itu dengan budget yang Masih terjangkau lah Terjangkau banget Pertama Twitter Twitter itu range berapa Itu om harganya Twitter itu ada kok Hargan 500 ribuan 700 ribuan ada 500 ribuan itu pun ada Jadi range 500 sampai 1 juta bisa bawa 750 ribu lah Terus yang kedua Tambahin subwoofer Subwoofer aktif Aktif Itu gede gak sih om Enggak Kecil ya Bisa masuk bawah bangku kok Bawah jok ya Nah itu berapa duit om Itu kalau twitternya 750 ribu Hah Twitternya aja ya Subwoofer Subwoofernya 1 juta 900 1 juta 900 2 juta lah ya Ya 2 juta masih terjangkau Masih Oke Terakhir Tambahkan pro Processor Processor ini berapa Nah Processor itu harganya Macem-macem Tinggal lagi Kita mau kemana Arahnya Ya Kalau Ini Ini pembahasannya Panjang ini Panjang Jadi kalau kita ngomongin Speaker standar bisa bagus apa Tidak Bisa kenapa tidak Dan itu Saya akan jamin 180 derajat Dia akan berubah total Berarti Kasarnya tuh Modalnya 2 juta Tambah Ya 3 juta setengah 4 juta Betul 4 juta Sama prosesor berapa Prosesor itu Cari-cari Prosesor yang harga 3 juta Oh prosesor lumayan Lumayan ya Lumayan mahal ya Ada paket yang Yang prosesor Sama subwoofer Itu yang harganya 4 juta 800 Terus ditambahkan lagi Dengan Twitter yang 750 ribu Udah bagus 5 juta setengah berarti 5 juta setengah Tapi sudah bisa memaksimalkan Speaker standar kalian Ya Jadi untuk memanjakan telinga Karena kan gue emang tipikal orang yang Gak pernah Main audio yang berlebihan kan Ya Gitu Tapi ternyata setelah kemarin Dengerin racun emang Ya Kalau itu kan 60 juta 60 juta Ya kan Kalau yang ini kan cuma 5 juta lebih nih Ya kan 10 persen Ya betul kan 10 persen aja boy Nanti Nanti kalau dipasangkan di mobil situ Ya kan Ini pentingnya Karena ya balik lagi sih Kalau misalnya udah modifikasi Dan sektornya ke audio nih Kalau dari gue pribadi sih Ya lo mesti bener-bener cari Orang Atau bengkel Atau misalnya workshop Yang memang Bisa dipercaya Ya Karena apa Kita gak akan pernah tau nih Bedanya barang 1 juta Sama 10 juta Itu kita gak tau Betul Kalau pun nih misalnya Lo pake barang-barang yang Nih lo belinya Speaker harganya 20 juta 30 juta Tapi lo installnya gak bener Ya Bener gak om yang toh Betul Installnya gak bener pun Hasilnya sama aja Kayak lo beli audio Atau speaker Yang harganya mungkin cuman 500 ribu Ya Sejuta Iya Bener Itu pentingnya Betul Lo harus cari Tempat Modifnya nih Tempat untuk upgrade audionya Konsultasi dulu Kalau misalnya di bagnya sendiri om Itu ada konsultasi gratisnya gak sih Ada Ada Jadi gak usah ragu Temen-temen semuanya Kalau mau upgrade audio Kalau ngomongin budget ini kan Lebih lebih budget Betul Jadi budget itu bisa disesuaikan dengan Yang kita punya Yang kita punya Yang mau dikeluarkan berapa Kan gitu kan Nah itu nanti ada solusinya pastinya Dateng aja ke sini Ngobrol dulu Mau kemana arahnya Wah itu dateng kesini ngobrol gratis ya Gratis gak bayar Tenang aja Ya kan Perkara jadi gak jadi mah Perkara nanti Marah saya kasih makan disini Jadi intinya kayak gitu ya Dateng aja Konsultasi ketemu sama Om Yanto Langsung berarti ya Ketemu sama saya Cuma satu lagi intinya Intinya adalah Untuk membuat sistem total suara di mobil Menjadi enak Dengan sepikiran standar sekalipun Itu dia harus pasang prosesor Nah apa itu prosesor? Wah Nanti kita akan bahas Lebih lanjut prosesor Di episode selanjutnya Om Oh gitu Siap Sekarang pokoknya nih temen-temen Tadi udah ada sedikit Gambaran ya Jadi speaker standar pun Bisa dimaksimalkan Dan bisa jadi Wah suaranya Tinggal ditambah aja Beberapa komponen Nah Ini kan tadi kan versi gue nih Versi seorang Aldirais Yang pengen upgrade Audio brio nya Yang tadinya standar Terus pengen Ya gak standar-standar banget deh Naik dikit kelasnya Itu dengan budget segitu Nah kalau misalnya temen-temen Punya budget lebih Atau mungkin budgetnya di bawah gue Misalnya tadi budget gue sekitar 6 juta ya Iya Kalau budgetnya ternyata di bawah gue Misalnya Aduh om aku cuma punya 3 juta Ada Om cuma punya 2 juta Ada Bisa Gimana caranya Kalian dateng aja Kerja kerja-kerja autotronik Ini ada di Cengkareng ya Betul Di Cengkareng Ini ada Instagramnya Ini kalian buka Kalian DM aja janjian Ini sama om Yanto langsung Konsultasi dulu Ya kan Sama aja kayak Beli velg deh Kalian kasih Karena gitu om Kita juga kayak gitu Karena HSR itu kita memberikan Free fitting Oke Jadi misalnya mobilnya apa Fitting dulu Kalian suka velgnya Baru bayar Kalau gak suka Sama aja Ga usah bayar Sama kayak misalnya Kalian mau dan-danin audio kalian Dateng konsultasi sama om Yanto Kasih tau budgetnya ada berapa Segala macem Cocok Eksekusi Gak cocok Ya udah Udah pasti cocok Pasti cocok Pasti cocok pokoknya Yaudah om Yanto Terima kasih banyak Thank you Akhirnya dapet ilmu Semoga manfaat buat semuanya Insya Allah manfaat buat kita semua Oke boleh Segitu dulu Gue Aldirais undur diri Om Yanto juga undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Ingat Ingat Terjatuh Terjatuh Terjatuh